Keistimewaan bulan ini hanya ada di satu malam. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari malam Laylatul Qadar di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil. Untuk waktu tepatnya kita tidak pernah tahu. Tetapi Rasulullah pernah memberitahukan ciri-ciri malam Laylatul Qadar. 1. Terasa sangat nikmat melakukan ibadah. Setiap mukmin akan berusaha untuk bisa mendapatkan keutamaan dari malam Laylatul Qadar. Berbagai macam ibadah ditegakkan mulai dari masuknya waktu maghrib hingga subuh. Menurut para ulama, di antara ciri-ciri Laylatul Qadar ialah adanya perasaan beribadah menjadi terasa lebih khusyuk. Di malam itu hati merasa sangat hikmat ketika beribadah. Namun, ciri-ciri Laylatul Qadar ini tidak menjadi tanda yang bisa dirasakan oleh semua orang. Sebab, bisa juga terjadi pada orang-orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan ibadah selalu merasakan ketenangan dan kenikmatan di hati. 2. Keadaan alam menjadi lebih tenang. Begitu istimewanya malam Laylatul Qadar, malaikat Jibril beserta seluruh malaikat turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang mukmin yang berdoa dan berzikir memohon kepada Rab semesta alam. Hal itu menjadikan bumi menjadi padat dan sesak. Dalam tausiah yang Ustadz Adi Hidayat sampaikan, diumpamakan sebuah wadah yang diisi oleh dua bola kelereng. Apabila wadah itu digerakkan maka kelereng itu akan dengan bebas bergerak. Tetapi, jika wadah itu terisi penuh oleh kelereng maka kelereng akan tidak mudah bergeser. Itulah yang sebagian ulama mengumpamakan malam Laylatul Qadar. Saking padatnya bumi karena dipenuhi oleh malaikat, alam menjadi lebih tenang dan tidak banyak bergerak. 3. Udara tidak panas ataupun dingin. Keadaan alam yang tenang juga membuat udara di bumi menjadi tidak terasa panas maupun dingin. Sehingga, penduduk bumi yang merasakannya akan merasa tentram dan nyaman. Dari Ibnu Abbasra, yang mengatakan bahwa Rasulullah Soh, bersabda. Laylatul Qadar adalah malam tenteram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah, HR. Atta Yalisi di musnatnya hal 349 nomor 2680. 4. Keesokannya matahari terbit dengan teduh. Biasanya, kita baru mengetahui ciri-ciri Laylatul Qadar bisa dirasakan atau dilihat bukan pada saat atau akan terjadinya Laylatul Qadar. Justru biasanya baru akan terasa atau terlihat setelah malam Laylatul Qadar itu tiba. Salah satu cirinya adalah bagaimana suasana keesokan pagi harinya saat matahari terbit. Ubay bin Ka'aprah, mengatakan bahwa Rasulullah Soh, bersabda. Keesokan hari Laylatul Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan, HR. Muslim. 5. Bulan terlihat berukuran separuh nampan. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ciri-ciri Laylatul Qadar bisa terlihat dari bentuk bulan di malam tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Saat itu Abu Hurairahra berkata, Kami pernah berdiskusi tentang Laylatul Qadar di sisi Rasulullah Soh. Beliau berkata, Siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul, yang berukuran separuh nampan, HR. Muslim. 6. Ditandai dengan hujan atau gerimis. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu ciri-ciri Laylatul Qadar bisa ditandai dengan hujan atau gerimis. Pendapat ini merujuk pada peristiwa di mana saat Rasulullah Soh, diberikan mimpi untuk ditampakkan kapan Laylatul Qadar itu datang. Pada zaman Nabi, masjid masih beralaskan tanah, tiang-tiangnya dari pelepah kurma, dan atapnya dari daun-daun kurma. Sehingga, jika hujan atau gerimis maka di dalam masjid akan terlihat basah. Saat Rasulullah Soh, dihadirkan mimpi tentang kapan hadirnya Laylatul Qadar, lalu terbangun dari mimpinya, Allah sengaja buat Rasulullah Soh, lupa dari mimpi tersebut. Namun yang teringat adalah ada bekas lumpur pada dahi Rasulullah Soh. Hingga pada suatu saat ketika Rasulullah selesai salat, beliau menengokkan kepalanya untuk salam, terlihat lumpur di dahinya. Para sahabat melihat itu dan menganggap bahwa semalamnya adalah Laylatul Qadar. Berdasarkan kisah inilah para ulama berpendapat, di antara ciri-ciri Laylatul Qadar ialah datangnya hujan atau gerimis di malam harinya. Namun, para ulama juga berpendapat bahwa ciri-ciri tersebut tidak bisa dijadikan acuan. Sebab, bisa jadi di malam Laylatul Qadar langit terlihat cerah. 7. Didatangkan mimpi kepada orang-orang mukmin. Ciri-ciri datangnya Laylatul Qadar juga pernah diceritakan dalam sebuah riwayat hadir melalui mimpi. Sahabat Ibnu Umar Ra, bercerita bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Saw, diperlihatkan Laylatul Qadar dalam mimpi oleh Allah SWT, pada tujuh malam terakhir, Ramadan. Kemudian, Rasulullah Saw, berkata, Aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Laylatul Qadar terjadi pada tujuh malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya maka carilah pada tujuh malam terakhir, HR. Muslim, meskipun ada banyak riwayat yang memberikan ciri-ciri kapan terjadinya Laylatul Qadar, para ulama berpendapat bahwa lebih baik fokus untuk meningkatkan ibadah di sepanjang sepuluh malam terakhir. Sebab, kita tidak pernah tahu pasti kapan terjadinya Laylatul Qadar walaupun sudah ada beberapa riwayat yang menceritakan ciri-ciri Laylatul Qadar. Salah satu hikmah dari dibuat lupanya Rasulullah terhadap waktu datangnya malam Laylatul Qadar adalah supaya kita bisa memperbanyak ibadah di sepanjang malam Ramadan. Jadi tidak hanya beribadah di satu malam saja. Walau alam disawab popmama.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!